Saudara Satuan Reskrim Polres Gerobokan menggelar razia miras dan protokol kesehatan di sejumlah warung remang-remang di wilayah perbatasan Kabupaten Gerobokan dan Pati. Dalam rahasia ini, polisi mendapati belasan warga yang nongkrong di warung remang dengan tidak mengenakan masker. Belasan orang yang nongkrong di warung remang di perbatasan wilayah Kabupaten Gerobokan dan Pati, tepatnya di Desa Jati Pohon ini dibubarkan oleh Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Gerobokan. Mereka yang nongkrong terlebih dahulu didata dan diberi imbauan untuk selalu memakai masker saat keluar rumah serta menghindari kerumunan. Selain mendata warga yang abai terhadap protokol kesehatan, polisi juga merasih warung remang yang kedapatan menjual minuman keras berbagai jenis. Operasi malam yang menyasar wilayah perbatasan ini, selain untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, juga untuk mendisiplinkan warga masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Informasi terpisah bahwa di tempatnya Pak Kusianto ada dijual minuman keras dan di tempatnya diadakan utara karaoke. Selanjutnya, atas agar masyarakat itu kita tidak lulusi, kita mendatangi di Desa Jati Pohon di tempatnya Pak Kusianto. Tujuannya adalah untuk menantipkan masyarakat dalam mereka pandemi COVID-19 agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan.